Intro Tim Satgas COVID-19 Kota Jayapura kembali menggelar kegiatan patroli gabungan di beberapa pusat keramaian Kota Jayapura pada Sabtu malam 20 Maret 2021. Meski pada Sabtu malam Kota Jayapura sempat dikuir hujan, namun tidak menyurutkan semangat para petugas dalam menjalankan aksinya demi memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Tetap sama dengan prosedur sebelumnya, petugas melakukan rapid anti-ganti tempat di beberapa titik keramaian, di antaranya Pasar Hamadi dan Jalan Kelapa II Entrop. Tak hanya itu, petugas juga mendatangi sejumlah tempat hiburan malam. Seluruh staf dan pekerja malam juga turut diperiksa dan dilakukan rapid anti-ganti tempat. Sebanyak 38 warga yang terjaring dan dilakukan rapid anti-ganti, tak satupun di antaranya yang dinyatakan positif. Giat malam ini adalah giat rutin bagaimana yang sudah sering kita laksanakan, yaitu kegiatan patroli gabungan tim Satgat COVID-19 Kota Jayapura. Bagaimana dalam kegiatan ini kita selalu mengedepankan untuk protokol kesehatan dan saat ini juga kita melakukan rapid anti-ganti di beberapa titik yang kita lalui dalam patroli malam hari ini. Untuk malam ini tiga titik tadi, mulai dari Pasar Hamadi, kemudian tadi di Entrop, di Jalan Entrop, Jalan Kelapa II, di depan terminal, dan sekarang ini terakhir di salah satu tempat hiburan yaitu bar. Itu tadi jumlah keseluruhannya sebanyak 38 yang sudah dilakukan rapid anti-ganti. Tempat hiburan tadi juga baru selesai dilakukan rapid, sudah sekitar 15 karyawati tadi, tapi semuanya hasilnya negatif. Kepala Satpol PP Kota Jayapura juga menghimbau kepada masyarakat Kota Jayapura, agar selalu mengedepankan 3M saat beraktivitas, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekali lagi, kita mengharapkan kepada masyarakat, apabila menunjalkan rumah, kita akan memperhatikan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan menjaga kerumulan. Karena itu saja yang bisa menolong kita, kalau tidak, kalau tidak, tidak bisa. Tim Liputan Tifa Jendrawasi, Zulfikar melaporkan.